Intro Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan akhirnya menetapkan 3 tersangka terkait kasus korupsi bantuan dana untuk Pusat Koperasi Industri Susu atau PKIS Kartanjung yang berada di kejamatan tutur Kabupaten Pasuruan. Ketiga tersangka yang juga langsung ditahan itu yakni Ketua PKIS Sekartanjung KN alias Gusnan, Sekretaris PKIS RKP alias Riang Kulup Prayuda yang tak lain mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2004-2014, serta WB alias Wibi Sono selaku penyedia barang. Menurut Ramadhanu Duyantoro, ketiga tersangka dilakukan penahanan kunah mempercepat proses penanganan perkara. Ramadhanu menjelaskan dalam perkara tersebut negara dirugikan 25 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan bantuan keuangan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk PKIS pada tahun 2004 silam. Dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk pemberdayaan peternak sapi perah. Namun dalam praktiknya, bantuan tersebut malah dimanfaatkan untuk hal lain. Antara lain digunakan untuk membentuk perusahaan pengolahan susu, juga untuk hal-hal lain yang sulit dipertanggungjawabkan, sehingga tak sesuai dengan Juknis Kemenko. Kodusnya tidak bisa mempertanggungjawabkan 25 miliar. Uang Kementerian UKM itu sebagaimana petunjuk teknis yang telah disarankan. Nah seharusnya uang itu untuk para petani, peternak susu, sama sekali tidak tersalurkan. Digunakan untuk apa Pak? Ada yang membuat PT, membuat... Intinya untuk kepentingan berbadi, Pak, kejari ya? Ya, kepentingan berbadi lebih banyak di situ. Ini kira-kira banyak, Pak. Pertama peran yang ada mantan wakil, mantan wakil bupati, nah ini perannya seperti apa? Beliau adalah bendahara di PKIS Kertanjung. Sekretaris? Sekretaris. Nah, dalam undang-undang kooperasi yang bertanggungjawab terhadap keberadaan, sebuah kooperasi adalah ketua, sekretaris, sekretara. Diketahui, PKIS Kertanjung sendiri akhirnya dinyatakan pilit oleh pengadilan negeri Surabaya pada 2017 silam karena usahanya tak berkembang dan menunggak keci para buruh. Dari kepailitan inilah, kejari Kabupaten Pasuruan mulai curiga dan kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Akibat perbuatannya, ketika tersangka akan dijerat Pasal 2 JO Pasal 3 atau Pasal 9 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang pidana korupsi JO Pasal 55 KUHP. Timbangsa TV Pasuruan, Jawa Timur Timbangsa TV Pasal 55 KUHP.